Polda Metro Jaya meringkus puluhan anggota geng motor yang kian meresahkan warga Jakarta. Dari puluhan geng motor yang ditangkap, lebih banyak anggotanya berusia di bawah umur. Dalam operasi cipta kondisi 2017 selama dua pekan ini, polisi berhasil meringkus 69 orang yang terbukti terlibat berbagai kasus kejahatan. Kasus yang terungkap diantaranya kasus geng motor menggunakan senjata tajam, kasus tawuran, kasus kepemilikan senjata api ilegal, dan kasus pencurian. Dari sejumlah kasus yang terungkap, yang menarik perhatian publik belakangan ini ialah kasus geng motor. Kasus ini menjadi menarik karena videonya viral di berbagai media sosial. Tiga orang pelaku yang diamankan, salah satunya mengaku sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak 12 kali. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Mohamad Iryawan mengatakan, para pelaku geng motor kerap memakai narkoba sebelum melakukan aksinya. Kapolda menyatakan hasil kejahatan yang didapatkan pelaku, umumnya digunakan untuk berfoya-foya. Dan kita sampaikan kepada mereka, apabila masih tetap melakukan kejahatan yang bersama masyarakat, kami peringatkan, setelah ini kami akan melakukan tindakan tegas kepada mereka. Dan ini sudah akan kita mulai semenjak penangkap pelaku yang pertama ini. Dan saya sudah perindahkan sebuah jajaran untuk melakukan ini. Dengan harapan agar peristiwa tidak terjadi kembali dan masyarakat menjadi aman, kentang, dan nyaman. Kini para tersangka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menegam di rutan Polda Metro Jaya. Kontributor Berita 1, Jakarta Terima kasih telah menonton!